Agaknya bizar atau aneh di dalam kehidupan ini Seperti yang terjadi kita lihat di Magetan beberapa hari yang lalu Dimana di atas gunung itu ada semacam UFO Yang UFO itu adalah merupakan sebuah pesawat dari alien Tetapi sesungguhnya itu adalah bentukan dari alam sendiri Yang mana ada awan berbentuk seperti UFO Dan warnanya kemerahan karena terpa oleh sinar matahari sore Atau yang disebut dalam bahasa Jawanya Candi Olo Selamat bertemu kembali dengan Genius X Talk Tutorial Metodologi Kali ini saya akan mengumpulkan tentang sesuatu hal yang tidak lansim Atau tidak biasa di dalam metodologi ilmu pengetahuan Karena saya ingin mulai mengamati dan membongkar ilmu Tentang dunia gaib atau juga kita sebut dengan dunia supranatural Tetapi dalam hal ini kita akan menjelaskan fenomena-fenomena Yang gaib yang supranatural itu bukan sebagai studi tentang klenik Atau studi tentang supranatural Tetapi lebih kepada bagaimana hubungan antara dunia supranatural Itu memberikan kepada kita tentang sebuah pelajaran Atau ya peringatan Atau bahkan rupakan satu tanda-tanda zaman Yang mana akan memberikan kepada kita tentang pelajaran yang barangkali Lebih baik juga dipelajari atau kemudian dijadikan sebuah reference Untuk menampak kehidupan di masa yang akan datang Dan saya kira Sejak dahulu kala Kita memang sudah dikenalkan dengan dunia gaib ini Dan marilah kita sedikit demi sedikit kita ungkapkan Agar supaya menambah pengetahuan kita Dan juga memberikan kepada kita pelajaran Yang dapat kita petik rahmatnya Atau kita petik juga pelajarannya Kita petik hikmahnya bagi kehidupan kita Agar supaya kita semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena memang dunia ini tidak hanya bersifat nyata Atau bersifat kasar Kasat mata Tetapi juga banyak hal yang tidak kita ketahui tentang dunia yang tidak kasat mata Sebuah obsesi Yang sejak kecil telah menghantui diri saya Karena penampaan-penampaan dari dunia lain yang sering datang di hadapan saya Atau di dalam lingkungan saya sehari-hari Dikala saya masih kecil Saya sering mendengar suara-suara Ataupun ya mendengar kesibukan dari dunia lain yang tidak kelihatan Dan juga pada suatu hari Saya tidur di masjid pada bulan kuasa Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya dipindahkan oleh makhluk halus Di bawah pohon sawo Dan saya sangat terkejut sekali ketika bangun Karena sudah berada di pinggir sungai yang airnya sangat beras Terima kasih telah menonton! Pengalaman itu membuat saya bertanya-tanya Kiranya apakah benar ada makhluk halus di sekitar kita Atau bagaimana mereka bisa menjadi seperti kita Karena bisa memindahkan kita dari satu tempat ke tempat lain Juga pada waktu kecil Ya kira-kira tahun 1969 Waktu itu pada tengah malam Ada truk yang mengangkut ketela atau gablek Dari tergalek menuju ke Tulung Agung Dan bannya meletus Lalu Ya waktu kecil saya ikut melihat apa yang dikerjakan Oleh yang punya truk untuk mengganti ban itu Dan tiba-tiba Dari arah barat Ada tiga makhluk kecil Kurus-kurus Kepalanya putak Matanya satu Kemudian mulutnya juga tidak punya bibir Atau bibirnya begitu sangat lebar sekali Dan mereka berpakaian berwarna-warni Ada merah, ada hijau Dan pakaiannya tidak seperti pakaian alam biasa Tetapi berpakaian ya seperti layaknya makhluk halus Mereka bertiga melewati Kami sedang duduk-duduk Saya bersama dengan teman saya Namanya Jio Dan kemudian mengajak saya mengejar Tiga makhluk itu Lalu saya mengejar dengan kecepatan yang tinggi Tetapi makhluk itu tidak bisa dicatau Berkali-kali kita Megang Berkali-kali kita meraihnya Tetapi tidak bisa Karena makhluk itu Tampak tetapi juga waktu dipegang Dia halus Atau tidak bisa disitu Dan di tengah-tengah itulah dia kemudian Menyeberang ke arah kanan Padahal disitu ada pagar Pagar dari bambu Dan kita tidak ada kesempatan yang cepat Untuk bisa mengejarnya Tetapi kami juga mengejar di tengah Tenggalan yang begitu gelap itu Akhirnya suara itu hilang Dan seluruhnya hilang Dan Kita menyebut sebagai ya duyur Suaranya Cik-cik-cik-cik-cik-cik-cik-cik-cik-cik Dan Ya karena ada temannya Saya masih kira-kira SD kelas Tiga ya Kelas empat gitu Atau mungkin juga agak Kebasah ya Sekitar kelas tiga atau empat lah Kita mengejar dengan Kecepatan yang tinggi pula Tetapi akhirnya hilang Dan di tempat itulah Di tempat Para teman itu menghilang Memang ada situs Ada patung Di bawah Kerungkutan Bagu-bagu Dan juga disitu Kita melihat banyak sekali Bekas-bekas Mungkin yang dahulu talak Digunakan untuk ritual Terima kasih telah menonton Dan kita tidak tahu Apakah ada hubungan langsung Antara makhluk halus Dengan tempat-tempat ritual Seperti itu Kemudian Saya pindah dari Satu desa Ke desa lain Di perbatasan Burung Agung Tergalek Pada waktu itu Mahrib Saya bersama Teman saya Berjalan Dan saya melihat Ada anak kecil Yang rambutnya panjang Duduk di atas Rel kereta api Tetapi teman saya Kamim tidak Bisa melihat Apa yang Saya tunjukkan itu Lalu saya dekati Dan Kemudian disitu Anak itu diam saja Tapi ya Allah Ketika Anak itu menengok Ke arah saya Saya sangat terkejut Karena mukanya halus Dan saya menjerit Lari ketakutan Kemudian juga Saya alami Ada Makhluk halus Yang begitu Sangat besar sekali Dan Berjalan Yang kemudian Saya merasa Bahwa itu adalah Makhluk yang Sedang Berjalan Dan di atasnya Ada Ratusan Burung-burung Yang Di Paruhnya Ada api Sehingga ada Semacam barisan Api Api-api yang Menyala Yang sangat Luar biasa Dan Saya Sampai sekarang Bertanya-tanya Apa itu yang Berangkat dari situ Kemudian saya Memperoleh Gambaran Bahwa Hidup kita ini Memang ada dunia Yang nyata Yang kasat mata Tetapi juga ada dunia Yang halus Yang kadang-kadang kasat mata Yang kadang-kadang Tidak kasat mata Dan itulah yang Membuat saya Berpikir Bagaimana Hal itu Bisa Kita Kenali Atau kita Masukkan Kedalam Prinsip-prinsip Pengetahuan kita Agar supaya kita Lebih lengkap Memahami dunia Dan seisinya ini Dan juga Mengenal Tuhan Yang maaf Pencipta alam Semesta ini Secara Lebih baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu tidak Karena Pembentukan Sebuah Fenomena alam ini Tidak Dengan sendirinya Merupakan sesuatu yang Kebetulan Tetapi Menurut Beberapa Kajian saya Tentang Alam ini Bahwa ada Yang menggerakkan Hampir semua Atau seluruh Alam semesta ini Ada yang Mengawal Atau yang Memimpin Atau yang Membimbing Alam ini Untuk bergerak Jadi Tidak serta-merta Alam ini bergerak Dengan sendirinya Tanpa ada satu Kekuatan yang mengendalikannya Sudah barang tentu Secara ilmiah Banyak sekali Yang sudah dipelajari Tentang gravitasi Kemudian Tentang Pelangtong-pelangtong Atau makhluk-makhluk Yang Tidak begitu Terlihat Karena Saking kecilnya Dan mereka bisa Jutaan Dan bahkan Milyaran Di dalam Jumlahnya Yang dapat Membentuk berbagai Hal Macam Bentuk yang Tidak Lazim Yang kita lihat Sehari-hari Dan Disitu Saya yakin Bahwa Angin Yang kencang Ataupun Awan Yang Begitu gelap Kemudian Mendatangkan Angin ribut Menerjang Semua Yang dia kehendaki Dan Dia tidak Dengan Sendirinya Karena Perubahan Alam itu Tetapi Disitu Ada yang Mengawal Sehingga Keterkadang Seperti Ada Target-target Tertentu Yang Dia Mau Tunjukkan Kehadiran Atau Eksistensinya Oleh karena itu Kita melihat Fenomena Di atas Bukit Di Magetan itu Saya kira Juga Merupakan Sebuah Pertanda Atau Pesan Yang ingin Disampaikan Kepada Kita Semuanya Dan Kita Sendiri Tinggal Memberikan Satu Interpretasi Terhadap Apa Yang terjadi Seperti Pada Waktu Gunung Merapi Melekus Dan Kita Melihat Ada Erupsi Yang Sangat Besar Sehingga Orang-orang Di Jalanan Di Solo Jogja Atau Di Sekitarnya Itu Kemudian Menjadi Putih Seperti Kera Kemudian Waktu itu Saya Menulis Sepah Opini Bahwasannya Alam Telah Memberi Pakaian Pakaian Kita Seperti Kera Apa Artinya Bahwa Kera Itu Dapat Dihubungkan Dengan Baik Itu Legenda Dari Ramasinta Maupun Dari Legenda Kera Biasa Yang Sukanya Hanya Makan Saja Dan Waktu Itu Saya Memberikan Satu Tulisan Yang Mengingatkan Kepada Manusia Harus Kembali Kepada Cati Diri Manusia Itu Sendiri Jangan Seperti Kera Yang Sukanya Makan Atau Bahkan Kalau Tidak Ada Makanan Kemudian Mencuri Dari Hak Milik Orang Lain Nah Itu Adalah Satu Pesan Pesan Dari Alam Yang Harus Kita Tangkap Dan Kita Kaji Dengan Baik Kita Analisis Sehingga Memberikan Pelajaran Bagi Kita Tentang Hal Hal Yang Baik Ditinggalkan Apalagi Di Dalam Dunia Politik Saya Kira Fenomena Di Magetan Itu Juga Menunjukkan Bahwa Kita Harus Berhati-hati Bahwa Ada Ekspansi Dari Luar Angkasa Atau Dari Luar Indonesia Yang Akan Datang Kepada Kita Dan Kalau Kita Tidak Hati-hati Kita Akan Bisa Dicaplok Kita Akan Mampu Dilumpuhkan Oleh Kekuatan Alien Itu Maka Dari Itu Pandai-pandai Memilih Pemimpin Yang Baik Agar Supaya Dapat Mengendalikan Mahana Bahaya Gangguan Keamanan Maupun Penetrasi Dan Infiltrasi Dari Dunia Lain Itu Atau Ya Dari Luar Bumi Indonesia Agar Supaya Kita Menjaga Diri Jangan Sampai Mereka Datang Menjajah Dan Kemudian Menjadikan Kita Jongos Di Negeri Sendiri Sekian Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Sampai Jumpa Pada Ulasan Dan Interpretasi Pada Studi Kita Tentang Dunia Gaib Bye Ciao 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 Tentang 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 Tranquispers Tentang Tentang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton